Yang bisa ngangkat dumbbell ini akan dikasih uang 52 ribu dolar oleh pria tersebut Jadi pria ini membuat challenge menantang orang di gym untuk mengangkat dumbbell seberat setengah kilogram Satu kali angkat mendapat 1 dolar Cowok ini bilang jangan menantangnya Dia bisa melakukan hal itu sampai berhari-hari Cowok ini terus mengayun tangannya sambil nyemangatin diri sendiri Setelah mendapatkan 20 ribu dolar Ada kru yang membelikan alat pijat untuknya supaya menghilangi rasa pegalnya Setelah mendapat 32 ribu dolar Cowok ini berkata tidak bisa merasakan lengannya lagi Dia juga ditantang kalau berhasil mengangkat dumbbell yang beratnya 10 kilogram Maka akan ditambahkan uang 20 ribu dolar Cowok ini menerima tantangan itu Lihat deh guys dia berusaha sekuat tenaga dengan sisa kekuatan yang dia miliki Beruntung dia berhasil guys Alhasil dia mendapatkan uang dengan total 52 ribu dolar Wah keren banget ya guys Kalau kalian dapet uang banyak kayak gini kalian mau beli apa guys Coba komen Keren banget guys Cowok ini punya pensil ajaib Apapun yang dia gambar bakal muncul yang aslinya dong Pertama dia lagi gambar minuman tuh Eh tiba-tiba muncul beneran dong Dan akhirnya dia coba itu Karena iPhone-nya sudah jadul Akhirnya dia berpikir untuk menggambar iPhone Tapi dia gambar iPhone 20 yang semua orang gak punya Tapi karena iPhone 20 belum lancing Pensil itu gak bisa dong munculinnya Kemudian dia pun menggambar sebuah tendo switch Akhirnya muncul dan langsung dia mainin tuh Karena sebelumnya iPhone yang dia mau gak bisa muncul Akhirnya dia mencoba gambar uang untuk membeli iPhone Tapi karena capek kalau harus gambar satu persatu Dia pun berpikir untuk menggambar sebuah berlian Tapi ketika gambarnya belum selesai Eh pensilnya malah patah Dan gambar berliannya jadi berbentuk kayak piramid gini dong Aduh jadi ketiban deh tuh Anak cowok ini menemukan sebuah kunci tua yang aneh banget Dia pun mencoba di pintu rumahnya Eh ternyata bisa guys Dia pun akhirnya keluar Tapi anehnya arwah dia jadi terpisah dari tubuhnya Anak ini jadi bingung sekaligus senang Karena dia bisa terbang gitu Setelahnya dia pun terbang menuju ke atas balkon rumahnya Di sana dia bertemu kakaknya Tapi kakaknya itu tidak bisa melihatnya sama sekali Akhirnya anak cowok ini pun pergi berjalan-jalan keluar Dia berkeliling hutan, melewati tebing, bahkan sampai di lautan Sampai tiba-tiba dia pun sampai di kuburan guys Di sana dia kaget banget dong Karena dia bertemu dengan arwah seorang kakek Ternyata guys itu adalah nenek moyang dari anak ini Dia juga berkata agar anak ini segera kembali ke dalam tubuhnya Karena kalau tidak dia akan menjadi arwah selamanya Anak cowok ini pun segera pulang ke rumah Di sana ada kakaknya yang panik banget melihat keadaan anak ini Sampai akhirnya anak ini pun kembali masuk ke tubuhnya Dan sadar kembali guys